Halo guys, sebelum mulai videonya, aku mau kasih info, di channel ini aku mau bagi-bagi giveaway di setiap videonya Aku mau bagikan 1 DL buat 2 orang yang beruntung Caranya, kalian tinggal komen aja di video aku, draw ID kalian, dan nama award kalian Terus jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifin notifikasi loncengnya ya Dan juga jangan lupa di like, semoga beruntung Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi di channel aku, Ledina GTI Dan di video aku kali ini, aku mau bagikan tutorial surgery ya teman-teman Tapi sebelum itu, ada baiknya, kalian klik di tombol subscribe dan lonceng Terus like, komen, dan share video aku ke teman-teman kalian Oke, jadi pertama-tama sebelum memulai surgery, pastikan dulu kalian itu udah punya tools buat surgery ya teman-teman Nah, toolsnya tuh ini ya teman-teman, ada 13 tools, masing-masing usahakan minimal kalian punya 20 untuk memulai surgery ya teman-teman Nah, yang paling penting itu adalah tools ya teman-teman Karena item-item untuk mendukung surgery itu ada banyak jenisnya Tapi disini aku fokus untuk tutorial surgery-nya aja Biasanya, kalau udah 100 skill surgery-nya, biasanya lebih gampang buat kita untuk sukses pada saat surgery ya teman-teman Karena skill fail itu jarang terjadi ya teman-teman Nah, berbeda sama yang skill surgery-nya itu masih di bawah 100 Apalagi yang baru memulai surgery, pasti sering banget skill fail ya teman-teman Tapi tenang aja ya, aku bakal kasih tips buat kalian yang mau memulai surgery dan skill surgery-nya itu masih di bawah 100 Biar presentasi sukses kalian dalam surgery itu lebih besar Nah, cara yang pertama, jika kalian baru memulai surgery atau skill kalian itu masih 0 Kalian bisa belajar dulu dengan menggunakan trend E teman-teman di Growtopia-nya langsung ya Nah, di trend E ini, kalian akan diberikan instruksi-intruksi untuk memakai tools apa saja ketika perform surgery teman-teman Lalu, selain itu, untuk yang skill-nya masih 0 atau yang baru memulai surgery Skill kalian akan bertambah ketika kalian sukses surgery pada trend E teman-teman Maksimal sampai 20 skill surgery ya Nah, ini contoh ketika menggunakan trend E ya Nah, jadi disini dikasih instruksi, kalian harus menggunakan tools apa saja Selamat menikmati Dan cara yang kedua adalah menggunakan T teman-teman Nah, caranya kalian bisa minta bantu teman kalian, satu orang gitu Buat kasih kalian T per 3 detik pada saat kalian perform surgery ya Kalian bisa perform surgery itu pada surgery atau ke player-nya langsung teman-teman Fungsi T ini untuk mengurangi skill fail pada saat kalian perform surgery Dan juga pada saat kalian surgery, kalian itu mesti banget pakai bed hospital ya teman-teman Misalkan ada player yang berada di bed hospital itu, kalian bisa langsung memulai surgery Tapi untuk awal-awal aku sarankan di surgery aja teman-teman Atau kalian bisa surgery player yang sakitnya itu turn ya teman-teman Yang biasanya itu gampang atau flu gitu Untuk meningkatkan skill surgery-nya dulu sampai 100 Oke, sekarang aku bakal kasih tutorial surgery ya Nah, disini level aku itu udah 100 teman-teman Jadi sebenarnya banyak banget ya keuntungannya kalau skill surgery kita itu udah 100 Nah, aku juga bakal bahas keuntungannya itu nanti ya teman-teman So, langsung aja disini aku mulai dulu surgery-nya dan aku kasih tutorial ke kalian Untuk surgery yang seperti aku jelaskan tadi itu bisa menggunakan surgery-e atau surgery player langsung ya Disini aku menggunakan surgery-e dulu teman-teman Nah, kalian bisa klik range pada surgery-nya lalu kalian klik ok Nah, jadi cara paling mudah pada saat melakukan surgery itu yaitu menghijaukan dulu semua tulisan merahnya ya Yang paling penting itu diperhatikan adalah bagian temperatur dan statusnya teman-teman Itu wajib banget ya dihijaukan pada saat kalian perform surgery Nah, jika ada tulisan losing blood pada awal surgery seperti disini ada tulisan losing blood ya Maka kita harus menghilangkan dulu tulisan losing bloodnya teman-teman Dengan cara kasih stitches Kalau sudah tulisan losing bloodnya ini hilang dengan cara kita kasih stitches tadi Kita perhatikan tulisannya ini jangan sampai ada berwarna merah, kuning, atau biru teman-teman Jadi kita hijaukan dulu pada bagian pulse, temperature, status, dan operation side-nya ya teman-teman Nah, selanjutnya kita lihat di bagian temperaturnya teman-teman Untuk bagian temperaturnya ini kita hijaukan dulu sampai di angka 98 dengan cara kasih antibiotik teman-teman Nah, untuk memunculkan antibiotik kita klik dulu love kit ya Lalu kalau sudah muncul antibiotiknya kita klik antibiotik teman-teman Sampai temperaturnya itu berubah warna hijaunya bertuliskan 98 Oke, kalau sudah kayak gini selanjutnya kita lihat pada bagian status ya Kita hijaukan bagian status ini dengan cara kasih anesthetik teman-teman Nah, untuk operation side ini warna biru ya Sebenarnya masih aman dan ini juga bisa di skip Tapi kalau misalkan skill kalian itu masih rendah Aku sarankan operation side-nya ini dihijaukan juga ya dengan cara kasih antiseptik Selanjutnya untuk menghilangkan merah pada tulisan Passion has not been diagnosed Ini kita kasih ultrasound ya teman-teman Untuk menghilangkan merahnya Nah, kalau sudah kita kasih ultrasound Di sini bakal kelihatan ya nama penyakitnya itu Passion has swallowed a world look teman-teman Nah, kalau sudah dipastikan warna pada bagian polusnya hijau Temperaturnya hijau, statusnya hijau Operation side-nya juga hijau Maka kita hijaukan lagi tulisan intention-nya teman-teman Dengan cara kita kasih scalpel ya Untuk bagian status di sini sudah berubah warna menjadi kuning Kita hijaukan dulu menggunakan anesthetik Nah, pastikan pada bagian status ini Benar-benar diperhatikan ya teman-teman Jangan sampai warnanya itu berubah jadi warna kuning atau biru Apalagi sampai bertuliskan uwek teman-teman Jadi kita hijaukan lagi statusnya ini dengan cara kasih anesthetik Nah, berhubung di sini statusnya berubah jadi uwek warna merah Kalau misalkan di sini hanya ada spong Nggak ada tools yang lain, nggak apa-apa Kalian klik dulu spong teman-teman Kita tidurkan lagi dengan cara kasih anesthetik ya Nah, sama ya ada tulisan losing bloodnya di bawah Kita hilangkan dulu tulisan losing bloodnya itu menggunakan stitches teman-teman Kita hijaukan lagi tulisan intentionnya Dengan cara kita kasih scalpel ya Kita klik aja scalpel Sampai muncul tabel fix it pada bagian tools teman-teman Lalu kita klik fix it ya Lalu kalau sudah kita klik fix it Kita kasih stitches teman-teman Sampai sukses ya Karena kita sudah klik fix it Nah, berhubung di sini statusnya berubah jadi uwek warna merah Kita tidurkan lagi dengan cara kasih anesthetik ya Nah, kalau misalkan statusnya ini berubah merah lagi Dengan tulisan hard stop Jadi di sini kita kasih defibrillator teman-teman Lalu stitches done Sukses ya Kira-kira gitu lah teman-teman basicnya buat ngelakuin surgery ya Nah, di sini aku mau coba surgery player teman-teman Nah, caranya itu kalau misalkan kita mau surgery player Pastikan player itu ada di depan bed hospital ya Jadi, kalian klik range aja di samping nama player yang pengen kalian surgery Terus kalian klik perform surgery Nah, sama ya teman-teman Di sini pas awal surgery itu muncul tulisan losing blood Nah, hal yang diperhatikan itu kita hilangkan dulu tulisan losing bloodnya ini Sebelum kita menghijaukan tulisan yang di atas teman-teman Dengan cara kita kasih stitches teman-teman Nah, kalau sudah hilang tulisan losing bloodnya Lalu kita perhatikan di bagian pulse, temperature, status, dan operation side-nya teman-teman Statusnya di sini masih warna merah ya Dan kita hilangkan dulu merah pada bagian statusnya ini dengan cara klik anesthetic teman-teman Nah, lalu selanjutnya aku di sini skip aja ya operation side-nya yang menggunakan antiseptik itu Tapi ini bebas teman-teman Kalau misalkan kalian mau menghijaukan juga boleh dengan cara kasih antiseptik Untuk menghijaukan operation side-nya Tapi di sini aku langsung untuk menghilangkan merah pada bagian atas yang bertuliskan Pasien has not been diagnosed ya Dengan cara kasih ultrasound teman-teman Kalau sudah kita kasih ultrasound Yang tulisan merah di bagian atas tadi bakal berubah jadi nama penyakiti yang kita surgery teman-teman Nah, langkah selanjutnya itu adalah Di bagian intuition-nya kita hijaukan juga teman-teman dengan cara kasih scalpel ya Kita kasih scalpel sampai ada muncul tulisan fix it pada table tools-nya teman-teman Kalau sudah muncul tulisan fix it, kita klik fix it Lalu selanjutnya kita klik stitches lagi Fungsi kita mengklik stitches pada saat kita sudah mengklik fix it Itu untuk mengakhiri surgery kita ya teman-teman Dan ada tulisan heart stop pada bagian statusnya ini Kita kasih defibrillator teman-teman Untuk menghilangkan merah pada bagian status yang bertuliskan heart stop Nah, lalu lanjut kita kasih stitches lagi Dan sukses teman-teman Intinya itu dihijaukan dulu semua teman-teman Dan kalau sudah hijau itu Pastikan nggak ada yang merah-merah Itu aja sih sebenarnya yang diperhatikan itu temperatur dan status Nah, disini aku mau coba lagi penyakit lain ya Menggunakan surgery teman-teman Jadi yang perlu diingat juga Misalkan pada saat awal kita perform surgery itu Pasien udah bertuliskan losing blood Yang perlu kita hilangkan itu yang pertama-tama adalah losing blood teman-teman Kita hilangkan losing bloodnya ini menggunakan stitches ya Kita klik stitches Sampai tulisan losing bloodnya hilang Lalu kalau sudah hilang Kita hijaukan bagian status ini menggunakan anesthetik ya Lalu kita hilangkan merah pada bagian atas ini menggunakan ultrasound Nah, disini kan ada bones ya Satu broken dan satu satret Kita hilangkan dulu tulisan broken dan satret ini teman-teman Untuk menghilangkan broken, kita klik splint Dan untuk menghilangkan satret Kita klik pins Karena disini pinsnya itu belum muncul Jadi cara kita untuk memunculkan pins itu Dengan cara kita kasih scalpel dulu teman-teman Dan disini kan statusnya berubah Jadi coming to, warnanya kuning Jadi kita hijaukan dulu dengan cara menggunakan anesthetik Setelah itu lanjut kita klik pins Untuk menghilangkan tulisan satret Dan berubah jadi broken teman-teman Untuk menghilangkan broken, kita klik splint Lalu lanjut langsung kita kasih stitches ya teman-teman Karena disini incisionnya itu di hijau Dan gak ada tulisan fix it Jadi langsung kita kasih stitches Dan sukses Oke disini aku lanjut untuk nge-surgery-surgery ya teman-teman Nah disini pada saat awal aku memulai surgery Kasiannya itu losing blood ya Bertuliskan losing blood di bagian bawah ini Warna merah Jadi yang pertama itu sebelum kita menghijaukan di bagian atas Kita hilangkan dulu tulisan losing bloodnya ini di bagian bawah ini Dengan cara menggunakan stitches teman-teman Kita kasih aja stitches untuk menghilangkan losing bloodnya ini Sampai hilang ya Klik aja terus stitches Kalau misalkan hanya ada spong kita klik spong Lalu langit lagi klik stitches Nah kalau sudah hilang tulisan losing bloodnya seperti ini Kita lihat di bagian temperatur Kita hijaukan dulu temperatur ini di angka 98 ya Dengan cara kita kasih antibiotik Dan untuk memunculkan antibiotiknya kita klik dulu lab kit ya teman-teman Kalau sudah muncul antibiotik kita kasih antibiotik Nah sekarang temperaturnya ini sudah 98 dan kita perhatikan di bagian status Untuk menghijaukan bagian status ini kita kasih anestetik teman-teman Lalu kalau sudah hijau kita lihat di bagian pulse Kita hijaukan bagian pulse ini menggunakan transfusion Setelah itu operation side-nya ya teman-teman Kita hijaukan menggunakan antiseptik Nah kalau sudah hijau semua Kita hilangkan tulisan merah pada bagian atas menggunakan ultrasound Lalu disini sudah kelihatan nama penyakitnya Dan kita lanjut untuk menghijaukan bagian inches Dikasih scalpel ya Sampai tulisan fix it muncul di table Kalau sudah muncul kita klik fix it Berhubung disini statusnya itu berubah jadi warna kuning ya Coming to Dan inchesnya itu cuma ada satu Setelah kita klik fix it Itu sebenarnya nggak apa-apa ya Kalau misalkan mau kita kasih stitches aja Tanpa perlu menghijaukan status lagi Tapi kalau misalkan kalian mau menghijaukan statusnya juga boleh teman-teman Tapi biasanya Itu kalau misalkan skill file Bakal menyusahkan kalian ya Jadi lebih baiknya dikasih stitches aja teman-teman Nah maka akan langsung sukses terjadinya ya Sekarang aku lanjut lagi Nah kalau ini kayaknya flu ya Iya Flu ini paling mudah ya teman-teman Tinggal kasih antibiotik aja Cuman harus pelan-pelan ya Nah disini aku coba lagi Nge surgery player Rautopia ya Admin aku sendiri di OnSwap Nah jadi pada saat awal perform surgery itu Nggak ada muncul ya toolsnya di table-nya ini Cuman ada sponk teman-teman Nggak apa-apa kita klik dulu sponk teman-teman ya Nah kalau sudah kita klik sponk Maka akan muncul toolsnya teman-teman buat surgery Nah biasanya kalau misalkan ada tulisan climbing rapidly ini Berarti temperaturnya itu terus meningkat ya teman-teman Nah jadi cara yang pertama untuk menghilangkan tulisan climbing rapidly-nya ini Yang berwarna merah di bagian bawah ini Dengan cara kita hijaukan dulu temperaturnya ya Kita kasih antibiotik Untuk memunculkan antibiotik kita klik dulu lakit ya teman-teman Kalau sudah muncul antibiotiknya kita kasih antibiotik Sampai tulisannya climbing rapidly-nya hilang dan temperaturnya berada di 98 Lalu kita hijaukan status dengan cara kasih anesthetic Untuk operation side-nya kita kasih anesthetic Dan untuk menghilangkan merah pada bagian atas kita kasih ultrasound Dan disini ada tulisan bones dan satretnya berwarna merah Kita kasih pins ya teman-teman untuk menghilangkan satret Untuk memunculkan pins kita kasih dulu scalpel Nah kalau sudah muncul pinsnya Kita kasih pins sampai tulisan satretnya berubah menjadi broken ya Untuk menghilangkan tulisan broken kita kasih splint teman-teman Lalu kita lihat pada bagian status itu sudah berubah ya Jadi warna kuning Dan kita hijaukan dulu statusnya itu dengan cara kasih anesthetic Nah lalu lanjut kita kasih splint untuk menghilangkan broken ya teman-teman Nah disini statusnya itu berubah ya Jadi warna merah bertuliskan hardstop Nah untuk menghilangkan tulisan hardstop ini Pada bagian status kita kasih defibrillator teman-teman Nah lalu lanjut kita hijaukan di bagian inchesnya ini Dengan cara kasih scalpel ya Sampai muncul tulisan fix it di bagian table toolsnya Lalu kita klik fix it Dan kita klik spung Kalau misalkan memang hanya ada spung Lalu lanjut kita kasih stitches teman-teman Untuk mengakhiri surgery kita Nah sekarang aku coba lagi untuk surgery player grotopia yang lain Jadi tulisannya disini climbing ya teman-teman Berarti ini pasti di bagian temperatur Nah kita hijaukan dulu di bagian temperaturnya ini Dengan cara kasih antibiotik Untuk memunculkan antibiotik Kita kasih dulu lab kit ya teman-teman Kita klik lab kit Dan kalau sudah muncul antibiotik Kita kasih antibiotik sampai temperaturnya hijau di angka 98 Lalu hijaukan di bagian status ini menggunakan anesthetic Nah lalu hijaukan di bagian pulse-nya ini menggunakan transfusion Kita klik transfusion untuk menghijaukan di bagian pulse Dan kalau statusnya ini berubah berwarna merah Tuliskan heartstop kita kasih defibrillator Lalu untuk operation side-nya ini kita hijaukan dengan cara menggunakan antiseptik Dan kasih ultrasound untuk menghilangkan tulisan merah pada bagian atas Kalau sudah dipastikan gak ada yang warna merah Kita hijaukan inchesnya ini menggunakan scalpel Sampai ada tulisan fix it di bagian table tools Dan kita klik fix it Untuk bagian status disini sudah berubah warna menjadi kuning Kita hijaukan dulu menggunakan anesthetic Lalu lanjut lagi kasih stitches Nah disini skill fail ya teman-teman Gak apa-apa cuma ada spon Kita kasih spon aja klik spon Lalu heartstop lagi kita kasih defibrillator lagi Dan lanjut lagi kasih stitches ya teman-teman Sampai sukses Nah aku coba untuk surgery player graftopia yang lain lagi ya teman-teman Nah disini kita mulai dari temperatur ya Kita hijaukan dulu di angka 98 dengan cara kasih antibiotik Untuk memunculkan antibiotik kalian klik clapkit dulu Lalu hijaukan bagian status dengan cara kasih anesthetic Setelah itu hilangkan merah pada bagian atas dengan cara kasih ultrasound Dan kalau statusnya berubah jadi heartstop Kasih defibrillator Setelah itu untuk menghijaukan operation side Kasih antiseptik ya Tapi disini aku skip aja Aku langsung mulai menghijaukan inchesnya Dengan cara kasih scalpel Sampai ada tulisan fix it teman-teman Nah disini kan ada tulisan losing blood ya Pada saat kita perform serjari Dan belum kita klik fix it Jadi kita harus menghilangkan losing bloodnya ini Kalau pada saat kita perform itu Dengan cara kita kasih clamp teman-teman Kalau hanya ada spung seperti ini Kita klik spung aja Lalu kita hijaukan statusnya ini Dengan cara kasih anesthetic Lalu kita kasih antibiotik ya Karena temperaturnya ini di angka 99 Kita jadikan ke angka 98 dulu Dengan cara kita kasih antibiotik Nah kalau sudah Kita lanjut lagi kasih stitches ya teman-teman Dan sukses Nah disini aku juga Mungkin serjari Playa gerotopia lagi ya Dan disini tulisannya Pada awal kita perform itu Climbing rapidly Jadi kalau misalkan climbing rapidly ini Berarti temperaturnya tinggi ya teman-teman Nah kita hijaukan dulu Di bagian temperaturnya ini Menggunakan antibiotik Karena antibiotik belum muncul Berarti kita klik dulu lab kit Untuk memunculkan antibiotik Kalau sudah muncul Kita kasih sampai berwarna hijau Di angka 98 Kalau sudah kita hijaukan status Dengan cara kasih anesthetic Lalu kasih ultrasound Untuk menghilangkan merah Pada bagian atas Dan incisnya kita hijaukan Dengan cara menggunakan scalpel Lalu klik fix it Dan selanjutnya kita kasih stitches Nah disini kayaknya aku kecepetan ya Tadi ya Perform surgery Jadi aku sangat gak menyarankan ya Buat kalian yang baru mulai surgery itu Cepet-cepet Karena biasanya bakal jadinya tuh merah Semua teman-teman Kayak begini Temperaturnya tinggi Statusnya merah Perasan side-nya merah Terus pulusnya itu udah gak hijau Dan bertuliskan losing blood ya Nah jadi langkah awal Untuk meng-sukseskan Pada saat merah-merah Semua kayak begini Kepastikan kalian hilangkan dulu Tulisan paling bawah Yang losing bloodnya ini teman-teman Dengan cara kasih stitches teman-teman Kita lihat di bagian temperaturnya Kita kasih antibiotik ya Buat menghijaukan di bagian temperatur Langsung sukses ya teman-teman Nah disini aku coba surgery surgery lagi Ingat ya Hal yang paling kita perhatikan itu adalah Menghijaukan semua warnanya dulu Teman-teman Di bagian pulse Temperatur Status Dan operation side-nya Jadi disini temperaturnya dulu Kita hijaukan Sampai di angka 98 Dengan cara kita kasih antibiotik Untuk memunculkan antibiotik Kita klik dulu lab kit Kalau sudah muncul Kita kasih antibiotik Nah kalau sudah hijau Bagian temperatur Kita hijaukan lagi Di bagian status ini Dengan cara kita kasih anesthetik Lalu selanjutnya Untuk menghijaukan Di bagian pulse ini Kita kasih transfusion Setelah itu Untuk operation side-nya Kita hijaukan lagi Dengan cara kasih antiseptik Lalu kita hilangkan Merah di bagian atas Yang bertuliskan Pasien has not been diagnosed ini Dengan cara kita kasih ultrasound Nah disini ada bones Bertuliskan set red 4 Jadi kita hilangkan dulu Tulisan set red-nya ini Dengan cara kita kasih pins Untuk memunculkan pins Pada table surgery ini Dengan cara kita kasih scalpel dulu Untuk memunculkannya Lalu kalau misalkan Statusnya bertuliskan hard stop Berwarna merah Kita kasih defibrillator Sebelum kita melanjutkan Pinsnya Nah lalu lanjut Kita klik pins Untuk menghilangkan set red Dan berubah menjadi broken Lalu statusnya ini Kita hijaukan lagi Karena disini berubah Jadi kuning ya Kita hijaukan dengan cara Kasih anesthetik dulu Nah kalau sudah hijau Kita lanjutkan lagi Kasih pinsnya Untuk menghilangkan set red Dan merubahnya jadi broken ya Nah kalau tulisan set red-nya Sudah berubah jadi broken Kita lanjut Menghilangkan broken-nya ini Menggunakan splint ya teman-teman Kita klik splint Nah kalau statusnya ini Tulisan hard stop Kita kasih defibrillator Karena disini gak ada ya Defibrillator Hanya ada spon Kita klik aja dulu spon Lalu lanjut Kasih defibrillator Nah kita lanjut lagi Kasih splint Dan statusnya Kita hijaukan dengan cara Kasih anesthetik Lalu lanjut Lalu lanjut kasih scalpel Sampai ada tulisan fix it Pada table tools Dan klik fix it Lalu setelah itu Kalau hanya ada spon Klik spon Setelah itu lanjut Klik stitches ya Untuk mengakhiri Perform surgery kita Setelah kita klik fix it Dan sukses teman-teman Nah jadi kayaknya Udah bisa lah ya Kalian paham Sama tutorial surgery Yang aku jelaskan tadi Kalau ada yang masih belum paham Dari yang aku jelaskan tadi Silahkan komen ya Dan tanyakan aja ke aku Nah dan juga aku mau kasih tau Keuntungan jika skill surgery kita itu Udah 100 teman-teman Keuntungannya itu Yang pastinya Skill file itu jarang terjadi ya Lalu kita bisa menghemat Tools pada saat surgery ya Selanjutnya Kita juga bisa Skip operation site Dan post Tanpa khawatir Skill file teman-teman Dan juga Kita pasti mudah Untuk mengerjakan Quest-quest surgery Karena presentasi sukses kita itu Lebih besar ya Kalau misalkan Skill kita itu udah 100 Oke jadi kayaknya Video aku sampai sini dulu ya Teman-teman Terima kasih buat kalian Yang sudah nonton video aku Semoga video aku bermanfaat Dan sekali lagi Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan lonceng Terus like, komen Dan share video aku Ke teman-teman kalian Bye bye See you next time in my video Bye 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 selamat menikmati